Intro Unjuk rasa menuntut pembebasan tiga petani yang diamankan Polres Konawe di kantor dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara berlangsung ricu Senin pagi Rumah warga kecamatan Rauta Kabupaten Konawe berunjuk rasa di kantor dinas kehutanan Sulawesi Tenggara Senin pagi Unjuk rasa awalnya berjalan damai berubah menjadi ricu saat sejumlah orang mengadang pengunjuk rasa yang akan masuk ke kantor dinas kehutanan untuk bertemu kepala dinas Saling dorong hingga adu jotos antara pengunjuk rasa, pegawai dan sejumlah orang tak dapat terhindarkan Beruntung apalat kepolisian yang berjaga segera bertindak hingga kericuhan dapat diredam Tak sampai di situ, kericuhan kembali terjadi saat masa membakar ban bekas di pintu masuk kantor dinas kehutanan Dalam unjuk rasa ini, masa Forum Suara Keadilan Masyarakat Desa Mopute Tua, Kecamatan Rauta Kabupaten Konawe Menuntut Dinas Kehutanan Sulawesi mencabut laporan Atas dugaan penyerebutan hutan produksi konversi Meminta Pores Konawe segera membebaskan keluarga mereka Petani yang telah ditangkap berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Sulawesi Keterangan warga para petani yang diamankan polisi tidak pernah melakukan perambahan hutan di lokasi yang dilaporkan oleh Dinas Kehutanan Sulawesi Para petani justru menggarap lahan mereka dan di lokasi itu terdapat tanaman jangka panjang seperti kelapa, lansat dan juga terdapat makam leluhut mereka Pertama laporannya sebagai klarifikasi Dan kedua, setelah mereka ke sana Apalagi mereka datang ke nangkapan itu, tidak ada surat pemeriksaan atau surat panggilan Tidak ada, langsung diambil saja Katanya untuk klarifikasi saja Setelah masuk di sana, mereka langsung di BAP Ini hari BAP, ini hari langsung naik Statunya menjadi tersangka Dan hari ini mereka masih ditahan di Polres Konawe Sekarang yang ditangkap itu 3 orang Tetapi ada lagi surat panggilan 6 orang Jika tentutan mereka tidak dipenuhi Warga Rauta akan terus berunjuk rasa Bahkan akan menduduki kantor Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara Dari Kendari, Febrono Tameng, Ainyus melaporkan